Pelaku penembakan di sebuah kantor travel yang terjadi di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ditangkap aparat Polaris Jakarta Timur. Mantan suami dari artis Dina Lorenza ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Dari rekaman CCTV nampak jelas seorang pria menodongkan senjata ke pria lainnya. Ada nada bentakan muncul dari pria pemegang senjata. Tak puas sampai disitu si pria ini mengundar mandir di sekitar kantor travel di jalan Jatinegara Timur, Jatinegara Jakarta Timur. Dan berulang-ulang menunjuk ke atas juga menunjukkan sikap menantang sambil tetap menenteng senjata dan beberapa kali tembakan dilepaskan. Pelaku tak langsung pergi, bahkan sempat meneriaki orang yang ada di kantor travel itu. Usai kejadian, sebagian kaca yang ada di kantor travel itu pun hancur berantakan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari rekaman CCTV dan juga sejumlah saksi mata, terungkaplah siapa pria bersenjata itu. Namun polisi sempat terkendala karena janji keluarga terduga pelaku yang akan menyerahkannya tak juga terrealisasi. Penyidik menemukan terduga pelaku yang berada di sebuah solo mobil di daerah Tajur, Bogor, Bogor Selatan. Terduga pelaku dari jam 9 kita menjadi berangkat dari Bogor ke sini sampai sore hari jam 4 sore baru tertuga pelaku mau diperiksa karena dia menunggu pengacaranya. Senjata yang digunakan diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7,65 cm. Dan jenis senjata yang digunakan kalau dari api, menyatakan ada 3 jenis senjata. Dari pemeriksaan sementara, penembakan terjadi setelah terduga pelaku dan korban saling cekcok melalui pesan singkat WhatsApp. Sementara itu usai pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik Gatan Salihilabi, terduga pelaku penembakan kantor travel di Jalan Jatin daerah Jakarta Timur ini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga langsung menahan mantan suami artis Dina Lorenza ini. Saat ini tim penyidik masih menggali keterangan tersangka yang mengaku membuang barang putih senjata api kaliran kali Ciliwung. Gatan sendiri terlihat santai usai pemeriksaan. Bang, kondisinya sehat ya bang? Bang, kondisinya sehat ya bang? Siap, mantap. Mantap ya bang? Bang, kangen masakan apa bang? Bang, makannya bang? Kangen masakan apa bang? Masakan Aceh kali ya. Assalamualaikum. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang percobaan pembunuhan dan undang-undang darurat tentang kepemilikan, dan menggunakan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Triwibowo melaporkan